Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah illalli amsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terangna Allah subhanahu wa ta'ala Kana perkara wabarakatuh Eta binapsihisnya Eta kudatna Lain menang batul Lain menang jelemah Lain menang makhluk Nah Allah terangkana setiap perkara wabarakatuh Sebab wabarakatuh Ayat dina kakawasanan Dina penjelasan anatea Nuka higi dina ayat Ia Allah nga jelas Bahwa Dengan sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui Mengetahui Dengan diadakannya setiap perkara Baik Anu saye Atta nabi Anu goreng Ku Allah Tia Tos kauningan Tusifat Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Anu goib Anu goib Sadayana Kauningan Ku Allah Sebab Ayat di Di Allah Nuka dua Nuka dua Yang mengajelaskan bahwa Ilmu goib Mengetahui Mengetahui Pasian terang Ku Allah Etta para nabi Para rasul Bahkan para walik Itu Dipasihan terang Dipasihan kuningan Anu goib Anu goib Ku Allah subhanahu wa ta'ala Namun dicontoh Alam dunia Iyepan Garuh Allah Alam dunia Garuh Allah Rek Dicontoh Kanupang deket Nah Kumpama Nah Saderek Kurang Nyak etta Kumpama Na Anwar Nga gaduhan Kantor Nga gaduhan Kantor Etta kantor Selung Beluk Ayat di Juro Nah Pasti Anwar Etta Mengetahui Sebab memang Ayat di nak Kepuasaan Nga Manen Nga Duk Nah Secara mutlak Berarti Manen Bisa mengetahui Apa yang ada Di dalam Etta kantor Kemudian Di etta kantor Ayah Pembantu Nah Ayah Pembantu Pembantu Nah Oke Manen Mengetahui Karena Mungkin Sebagian Anu Rahasia Di juro Etta kantor Kusab Di pasihan Ngarti Di pasihan Terang Punu Ganu Nanya Etta Ku Anwar Andai Kata Tidak Dikasih Tau Ku Anwar Maka Etta si Pembantu Tadi Mual Mengetahui Karena Setiap Nubuh Nubuh Ayah Dina Kantor Tadi Berarti Terang Na Etta Pembantu Kusab Di pasihan Terang Anu Gan Nuh Nah Kutuan Rumah Kemudian Ayah Di pihak Nuka Terang Kana Etta Kantor Terang Manekna Lain Ugah Manekna Lain Pembantu Bidinya Bahkan Cang Pernah Manekna Asuk Kadinya Kurang Tidak Sabuk Numpuh Tidak Teterang Kana Jeroan Nana Teterang Kana Jeroan Nana Ayah Buku Tak Tak Teterang Kusab Teri pasihan Terang Kudu Ganuk Nah Teri pasihan Terang Kudu Bantu Nah Atu Kurang Terang Kana Jeroan Anak Andai Kata Di pasihan Terang Atu Pasti Terang Alam Dunia Ya Gaduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Secara Mutlak Nugaduh Nah Kuningan Nah Allah Tau Ya Allah Mengetahui Nah Allah Kata Setiap Perkara Rahasianya Anu Berurusan Seluruh Dunia Iya Allah Secara Mutlak Mengetahui Nah Kemudian Ayah Anu Dipika Cinta Nah Kuh Allah Sebagai Kutusan Anak Nyata Para Rasul Para Nabi Kemudian Kuh Allah Tidak Di pasihan Terang Anu Kuh Di Mayoritas Makhluk Makhluk Allah Anu Goib Di Mayoritas Manusia Tapi Iya Para Rasul Di pasihan Terang Kuh Allah Tapi Terang Iya Nungaran Rasul Karena Perkara Gaib Kusab Di pasihan Terang Kuh Allah Kusab Di pasihan Terang Kuh Allah Tidak Tidak Ada Yang Bisa Mengetahui Karena Tidak Anu Goib Kecuali Allah Subhanahu Wata Di antara Anu Goib Tidak Anu Paling Sering Disebutkan Ayah Lima Anu Disebutkan Sesering Nata Lima Nupertama Hilmus Saat Tentang Terjadi Nak Kiamat Terjadi Nak Kiamat Itakan Goib Iya Ayah Allah Subhanahu Wata Dina Detil Dina Secara Percis Terjadi Nak Kiamat Hanya Allah Yang Mengetahui Tapi Rasulullah Bagian Gair Kemudian Anuradhan Di Pasian Terang Sehingga Disebutlah Tanda Tanda Kiamat Rasulullah Di pasihan Terang Tentang Tanda Tanda Nah Ungkul Tapi Secara Percis Secara Detil Memang Rasul Teri pasihan Terang Bahwa Terjadi Nak Kiamat Kita Tahun Iraha Kemudian Periode Mana Rasulullah Teri pasihan Terang Tapi Duk Dipas Yang Terang Sesuai Jeng Kadar Anutos Di pasihan Terang Kemudian Tentang Hujan Hujan Secara Detil Kurang Tear Bahkan Sakabeh Manusia Etat Teripasihan Terang Teripasihan Terang Tentang Hujan Secara Detil Daripada Tetesan Tetesan Namun Indikasi Sipna Ia Bakal Turun Hujan BMKG Tanya Perkiraan Perkiraan Hari ini Cuaca Cerah Kemudian Jam Sekian Terjadi Turun Hujan Perkiraan di BMKG tapi secara percisnah memang teripasi yang terang secara percisnah tapi Rasulullah karena dipasihan terang ke Allah subhanahu wa ta'ala dina pelebah iji kejadian ketika iji datang menghadiran sholat Jum'at kemudian Rasulullah sedang melaksanakan khutbah Ya Rasulullah ya kurang naun kemarau panjang sudah terlalu lama saya cair sehingga seger binatang-binatang anu tos para raya ya rumah ini Rasulullah coba mentak hujan nah Rasulullah untuk ngancurkan sholat kistis loh hari tak Rasulullah langsung begitu nguping atasi baduin dia mentak hayang diturunkan hujan bari dina hatek Rasulullah biar antara reward yang tidak biasa-biasa baik gitu tapi Rasulullah ngangkat nurutkan karaka hayang naik atas baduin mentaka Allah Ya Allah turunkan hujan begitu beres ngangkat dengen turun diinuruskan khutbah kita hujan turun gede bahkan timimini khutbah sampai dongkap karena Jum'at payun karena khutbah dicaterin tau hujan kita coba Cangkeren kita hujan tina khutbah hujumah ya sampai khutbah di Jum'at ayam kita tutup teheran etan barat hujan teh sehingga terbarui teh wahai Rasulullah dina Jum'at muka duwakna dia punau hujan teh raat-raat lain game lain mentak dia maksudnya ya Rasulullah nubentik mah ayah supaya teka suritan tencai ayo mah atau pahek-pahek kaneh pahek belakang kami pahek ke banjiran laju non binatang-binatang pahek deh atau lainnya maksudnya ya Rasulullah coba mental lah supaya keraat deh atau Rasulullah nulut gede ngangkati lengita kerutbah ya Allah entah sujana atuh urin langsung hap pirentas hujan teh seketika nah eta Rasulullah teh terange karena gaibna ya karena gaibna eta caib hujan atau nabi hujan pek dicurunkan jengrek digereng ke pusababku Allah dipasihan terang ke pusababku Allah dipasihan terang jadi mustahil namun Allah masih yang terang sebab dina ayat dina surah ayat ayat-ayat kia Allah teandu mengetahui setiap Nugohib maka tidak akan pernah didohirkan ya Nugohib tadi terhadap seseorang kecualin Allah ridho nya eta ti golongan Rasul kecualin Allah ridho rek masih anterang karena perkara-perkara gaib eta ko Allah memang di pasien terang dina hiji waktu terjadi rek perang badat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajak ke sahabat nah ayo sahabat kurang siap-siap rek perang badat kurang berikutnya datang kepada cek sahabatnya dina hatena hari dia mengomong tewani gitu hari dina hatena ngomong kia atunya masyarakat nyerah ke nyawa sebab itu memusuh rebuan kurang mengantilu ratus-tilu belas bari tebuka senjata bari tebuka senjata coba Rasulullah ngajak perang badat senjata tebuka berapa ngelengkapan ke ayah bari jumlah triur ratus-tilu belas itu rebuan coba eta sampe-sampe dicarita ke dina Al-Quran teha omongan dina hatena iye sahabat Rasul nah nye teha lamun bahasa ngedumal mudumal lempah ma lempah berangkat ma berangkat eh iya mah nyerah kenyawa yung para rakyat gitulah dina hatena teha bari karibu hatina berangkat ma berangkat tapi hatena iye sahabat ngedumal seperti orang umpaman ayo ayo na berangkat ngaji posisina hujan kunaon tadi pereken umpaman na lempah tak kurang teha ngedumal dina ate tidak menjadi masalah tetap Allah rido maka ngedumal baik ayo na Allah rido etak Allah rido kaji sahabat-sahabat Rasul anurek perang badar pada ngedumal dina hatena sepanjang lempang dia ngedumal dina hatena hari gitu tuh berapa gawai anda iya Rasulullah teha ngajak perang sementara itu kafir persiapan aku luar biasa ribuan coba akhirnya dengan keadaan seperti etat Rasulullah ngejawab kira kepada sahabatnya saya akan berangkat tetap ke badar sekalipun kalian tidak gitu sekalipun sorangan ke badar tetap berangkat ke badar gitu cek Rasulullah teha akhirnya akan muturkan kami bari mutumal baik sampai keadaan begitu sampai di badar iya iya abu jahal di dia mana yang sebenarnya di dia si anu mah di dia posisinya doang gitu padahal cantar jadi ya pernah terus si anu dibelah di itu si anu dibelah di itu disebutkan kb tempat yang posisi si anu Rasulullah teha samemeh terjadi perang kumaya pasat iya na santos terjadi perang itu bener senjata pedang gigi kita gantian itu sepuluhan sepuluhan jadi nungguan gitu ya namun teha mah orang beri nungguan batur tenyerang mah iya mah batur anu rebuan nyerang kak orang-orang nungguan pedang gantian coba kumaya kita coba perang jauh lelagaan ayo na bukik sering balangkeng gitu si pedang teha sering balangkeng langkeng nyabat kak tina seorang nyabat limaan ayah mau limaan balangkeng pedang na seorang nyabat daik karena musuh gitu yang gitu nah pelebah naun anu didau gen bukan jem rasul teha si anu pahit di dia aku johal pahit di nyah yang semuanya iya nu mayan si anu etha perciskabay sesuai denu dicari dicarius dan kuan jauh leluh itu ayu ngelekset satu katapu itu ayu ngelekset etha rasulullah bang terang karena perkaranya ibrahim nah terang na rasulullah berat di pasihan terang ku aw ku allah allah nurun dan wahyu lewat malaikat jibril selalu malaikat jibril muhammad etha nungarang jahal albu jahal didinya kesehanu didinya kesehanu didinya Nah kita cek sahabat begitu ngebejakan gitu, sahabatnya ia kurang ngeselempang ke badar buyuhan, baik, KBH, ia ayana ia Rasulullah ngebejakan, numparai na dirinya, posisinya kitu, ia asa-asana kena ngalamu, tak kerumaha ia Rasulullah ya, kena ngayal, kena kurang nyerahkan nyawa, malah mau nyari, ngenyari usna kitu, eta Rasulullah. Aku sahabat, aku rada, rada nganggarin deng, wah ini sedangkan baik lah, gitu cek sahabatnya, terus sedangkan baik, ternyata benar kejadian, posisi seperti naon anudi, cari osken ku kanjeng Rasul, eta kanjeng Rasul, 317, mendapatkan kemenangan, karena tadi Rasulullah di pasian terang pihla, tentang masalah anugohi, eta di pasian terang ku Allah, Tariqallah ma terang, nah, itu memang di nafsihi, urzah na'iyah terang. La ya'lamu ha'illahu, wa ya'lamu ma'fil barri wal bahni. Sahabat Allah subhanahu wa ta'ala, kuningat kena perkaraan bakal terjadi di da'atan, tentang huru haram terjadi di da'atan. Wa huwa allazhi ya tawafakum billayri, wa ya'lamu ma'jarah tum bin nahar. Oke, tadi kakarak tirunya, anugohi ibtianu disebutkan, eh, kakarak dua, nyaita ilmu saat, tentang kiamat, kemudian cair hujan. Anu katiru, nyaita wa ya'lamu ma'fil arham. Allah mengetahui, na'onu ayat di jerorahim. Mu'ayat di jerorahim. Nah, sekalipun ayam manusia, anu bisa mengetahui, anu di jerorahim tadi, etakus sabab di pasian terang ku Allah. Ayinah pantas mulai di pasian terang ku Allah, lewat cara ditemukannya satu alat, mendeteksi apakah laki-laki atau laki-laki perempuan, nyaita USG. Tapi ayah, anu kita pake alat, pake hitungan. Begitu dihitung, nah, etakus sabab di pasian terang ku Allah, lainnya kok sorangan. Di pasian terang ku Allah, lewat cara dia, coba hitungan dia, ternyata, eh, seperti USG. Lamun akhirnya sekian, maka dia anak nala lagi. Lamun akhirnya sekian, anak nala lagi, awwe, sempat USG. Tapi secara detil, memang, teterang, bahkan USG seenuhnya lahan. Ternyata di USG mah laki, begitu lahir, awwe. Ayah, di USG tulusan awwe, ternyata begitu lahir, laki. Ayah, di USG nama sehat, ternyata begitu lahir, cacat. Ayah, di seperti dina pemeriksaan USG, Ayah, ayah nafasan, ayah gerak, ayah semacam kehidupan. Tapi begitu gawat, ternyata, pas malam. Nah, iya macem-macem. Berarti secara detil, memang itu ayah, di pasian terang. Anu terang, etakus Allah subhanahu wa ta'ala. Andai katapun, ayah, di pasian terang secara detil, etakus pasian terang, ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian anu ka'opatna. Anu ka'opatnya, etakus tentang, noh, tentang keayaan-keayaan di masa yang akan datang. Ya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Etakus, etakus terang, kecuali Allah. Tapi ayah, anu di pasian terang, ku Allah, sehingga terangin. Karena masalah, ku akan datang. Certo seperti Rasulullah. Sahul Rasulullah, teak, Mke sahabat, Ya, Konstantinopel bakal dikuasai ke umat Islam. Kurang bisa menguasai Konstantinopel. Bisa menundukan Konstantinopel. Kan sepapalah ratus tahun kemudian, kenyataan Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam di bawahnya etak Sultan Fatih. Eta daunan Rasul. Padahal kan ratusan tahun kere. Jauh. Tapi karena Allah masih yang terang, karena perkara yang akan datang ke tangan Rasul. Sehingga Rasul etak terangin. Bahkan, Mke di akhir zaman, Sahul Rasulullah, Teak, Bakarasi'ur, Nalhutobah, Mubaleng, Mubaleng. Tapi ulama nasaitik. Jadi Mubaleng namun abu, ada di berbagai tempat, ayah, tapi ulama, terus ada ayah. Mubaleng etak, ini berbeda ya, antara Mubaleng, Sarang Kelama. Ulama artinya kan menguasai. Menguasai jina masalah, tadi tesok barahafan, Elmu, Ayah Mubaleng, itu yang mana? Lelobahannya kan hanya panbaya, panbicara aja. Ya, panbicara. Berarti kan doang berbeda ya, tadina daunan Rasul etak, Nge di akhir zaman, lahum tos mendekatikan asurat usaha, bahkan tos termasuk ciri-ciri di deketkan apakah kiamat, lelobahannya etak mubaleng, ulama, nak saatik. Ulama, jadi lu ngebahas hukum etak atau sejarah. Nga bahas hukum, ngebahas na, atau lain hukum gitu lelobahannya. Kita itu kurang, ulama marah. Ya, kumpama lelobah mubaleng, dia kan, macak kanak iya dalil, ulama marah. Sebab iya di Rasulullah, Rasulullah, atu di pasi yang terangku, usaha ke Allah, ternyata iya daunan bener. Bener, kenyari iya. Ayunah hampir hesek di tayangan ulama. Anu menguasai berbagai macam bidang ilmu. Hese. Atu dinam membahas, aksiru bayi depan, Masya Allah, bayi lamun bener-bener ulama ma, mualuangkir ngebahas na. Berhubung ilma lain ulama, anu ngebahas, cangkang na, ibarat na. Lamun ulama, ngebahas, sampai kana izin na, kana ashror na, kana, anu bener-bener, cekurangta ya ma, kelai ni, kira-kira iya sanggup takte ya, ngebahal kemikir, bisa takte, magian takte, sampai gitu etak. Hari ini mubalik-mubalik, maka, anu khutbah, 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 khutbah. Atungan tinggal nantikan, ngejemahkan, nges, beres gitu doang. Ya, maka bener, yata daunan kanjim rasul, mingkai di akhir zaman, bakal lo, yata mubalik, tapi ulamana, sakitik. Nah, Allah masih antaran ke kanjim rasul. Kemudian, dinam peristiwa-peristiwa, nu akan datang, anu goreng-goreng, ata nabi nu bagus-bagus, etak sadayana ayadina ilmu'na Allah, tapi ilmu'na Allah, ayak anu dipasih, genkar para rasul na, sehingga terangkan peristiwa, yang akan datang, baik anu sayang, ata nabi anu goreng na, anu terjadi ter. Terus, anu kalimatna, anu kalimatna, tentang mau, yang tentang mau, orang terang, dimana kira-kira orang mau? Di imas, di masjid, di jalan, di sawah, di musholah, dimana coba kira-kira, itu ayah itu terangnya dia, itu ayah itu terang, namun terang mah asana, orang ngadekam, di pamimbaran masjid, ngadekam dirinya, ban sujud, beban anginya, dan nungguan malaikat Israel, karena teterangnya, bahkan malaikat Israel, serangan teterangnya, kecuali pas yang terang, Allah, dina hiji waktu, etak, malaikat Israel, dina nyabut, hiji jami, nyabut, dina ketentuan, nyabut rupna etak, India, di India, nyabut rupna, punawan begitu, manekna kersoan, kekulin, ibaratnya malaikat Israel, teak, kan Nabi Sulaiman, kan berarti, yang ditanggung di, di daerah Arab, yang ditanggungnya etak, Nabi Sulaiman, teak, punawan begitu, kadinya, dongkan ke Nabi Sulaiman, di, dekat Nabi Sulaiman, ayah, jelema, anugunumau di India, poe etak deh, jam na jam etak deh, coba, cek malaikat Israel, nah, gitu sih, iya, ayah, ini, ayah, kumah, kumah, nyabut rupna, ya, itu rupanya nanti India, coba, ayah, ayah, di polototan, beku malaikat Israel, ayah, di polototan, ayah, 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 sadat dikit, che malen, etak malaikat Israel, jendga sih hamba teh, akhirnya bisa di ngali, terangenh, bahwah, etak malaikat Israel, terangenh, no akhirnya Cek, etak sih hamba teh, nyarioskan, Nabi Sulaiman, Wahai Nabi Sulaiman, coba injemkan angin supaya bisa menghiburkan kaulah datang ke India. Maksud nama, sil, karena malaikat Israel, dia bisa dicaput dirinya. Ayun aku Nabi Sulaiman, dia angin. Wahai nampang, bawa ke India, jasawan yang aku malaikat Israel. Ayun aku angin datang, dibawa. Begitu dibawa ke India, cek malaikat Israel. Oh iya kepentuan anak, ayun itu semacam dia bakal dicabut terus di India. Aduh hibar sakedeng, sakit cepetan, ungaran malaikat Israel itu di India. Mereka begitu datang di India, dicabut langsung, ini najam netang. Coba, karena di pas yang terang, Allah, malaikat Israel itu. Nah, kita sampaikan sama malaikat. Jadi secara hakikiman, sadayak dan nubok ibu tiapkan ala dina kekuasaan Allah. Sehingga Allah uningat dengan zatna. Dengan sendirinya Allah teat, terangkan anak nubok ibu. Tapi makhluk mah, para rasul, malaikat, dipasian perangku. Allah subhanahu wa ta'ala.